Sementara itu keluarga Sudirman mengakui bahwa sempat alami ancaman dan intimidasi oleh polisi pas tertangkapnya Pegi Setiawan. Kesannya jadi kesannya begitu ya, tapi begitu ternyata sudah mengetahui, publik mengetahui kenyataannya mungkin dari keluarga juga. Sempat ada intimidasi sih. Sempat ya? Sempat. Sempat terjadi itu ya? Kapan itu mulai ada intimidasi, ancaman-ancaman? Itu bulan Mei 23. 23 Mei, setelah dua hari setelah Pegi tertangkap. Boleh diceritakan sedikit? Ya, itu pas awal Pegi tertangkap, tanggal 23 itu malam, tepatnya malam Jumat gitu. Nah, habis sisa saya tuh di rumah sama keluarga didatangin sama polisi. Nah, didatangin polisi itu ada empat orang. Nah, disitu saya untuk cabut kuasa dari Ibu Titin. Dipaksa gitu. Dipaksa. Alasannya apa? Kenapa harus cabut kuasa? Ada alasannya? Itu langsung sodorin aja surat si kertas kosong itu, dan sama surat katanya buatan Sudirman itu. Tapi percayaan lah itu tulisan Sudirman? Percayaan lah itu tanda tangan? Enggak, karena ditunjukin, tapi langsung ditutup lagi, langsung diminta tanda tangan di kertas kosong. Dan saya itu menolakkan keluarga juga. Karena tahu itu gak mungkin dari Sudirman gak mau, karena selama ini yang Dablin butitin, dan gak mungkin Sudirman menolak itu kan, dan gak mungkin gak mau ketemu keluarga gitu kan. Dan sempat disitu kan saya sama bapak keluarga ya, ke Polda, saya kan menolak. Dan saya kan punya tim kuasa hukum si Ibu Titin kan awal itu ya. Nah, saya bilang koordinasi sama Ibu Titin, ternyata gak boleh ya. Karena udah ada pendamping, baru ditunjuk dari Polda. Itu ya, tekanan-tekanannya itu. Tapi pada saat sekarang Sudirman mau bersaksi, ini ini perdana. Sudirman mau bersaksi dan akan dihadirkan langsung di ruang persidangan, masih ada gak intimidasi dan ancaman-ancaman itu masih ada? Kalau sekarang udah gak ada sih. Tapi bisa mengidentifikasi siapa waktu itu yang datang memang terkonfirmasi itu aparat ya? Iya. Memperkenalkan diri. Bahkan memperkenalkan diri memang aparat. Iya. Dari mana itu, Kak? Dari Poresta Cirebon. Mengakuinya dari Poresta Cirebon? Iya. Alasannya, tapi gak tahu kenapa datang malam-malam itu hanya untuk menyerahkan? Minta tangan-tangan. Minta tangan-tangan. Nah, disitu kan saya akan menolak sama keluarga, terus udah langsung pulang. Berapa orang? Ada empat. Empat? Iya, empat orang. Malam-malam ya? Dan disitu malam Jumat kan udah kejadian dan satunya di tempat kerja saya. Dua kali berarti ya? Dua kali. Dan saya didatengin tuh sekitar siang, jam 1 lebih, jam istirahat. Disitu saya dipaksa suruh ikut ke polda. Dan cari ibu saya dan bapak saya. Suruh ikut ke polda dan bilang sudiriman itu kangen. Jadi harus ditemuin. Dan saya nolak sih dari situ. Tapi untung ini ya, bisa melewati itu semua lah ya? Dan pastinya keluarga sekarang lebih tenang karena akhirnya sudiriman juga akan siap begitu ya bersaksi di persidangan dan akan menjelaskan yang sejelas-jelasnya.